Intro Halo adik-adik, masih dalam soal bab kelangsungan hidup organisme Contoh adaptasi fisiologi yang terdapat pada makhluk hidup adalah A. Leher jerapa yang panjang B. Bentuk gigi manusia yang digunakan untuk mengunyah tumbuhan dan daging C. Bentuk lambung hewan pememah biak disesuaikan untuk mencerna rumput D. Pohon-pohon tidak berdaun di musim dingin Untuk dapat menjawabnya kita belajar terlebih dahulu tentang jenis-jenis adaptasi Adaptasi merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya Adaptasi terbagi menjadi tiga, yang pertama ada adaptasi fisiologi Dimana adaptasi fisiologi ini merupakan adaptasi berdasarkan fungsi kerja organ tubuh Contohnya adalah serangga yang apabila habitatnya terus menerus disemprot insektisida Maka serangga tersebut akan kebal Kemudian yang kedua adalah jumlah sel darah merah Orang yang tinggal di pegunungan akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel darah merah Dengan orang yang tinggal di dataran rendah Hal tersebut karena untuk dapat mengikat oksigen lebih banyak Sehingga sel darah merah yang dibutuhkan juga lebih banyak Kemudian yang ketiga hewan ruminansia atau yang disebut juga dengan hewan pemamah biak Mempunyai tipe pencernaan khusus pada lambungnya Hewan pemamah biak ini seperti sapi, kemudian kerbau, dan lain-lain Yang kedua ada adaptasi tingkah laku Adaptasi tingkah laku ini merupakan bentuk penyesuaian dengan lingkungannya Berdasarkan penyesuaian tingkah laku atau kebiasaan dari makhluk hidup tersebut Contohnya yaitu perubahan warna pada tubuh bunglon untuk mengelabui musuhnya Begitu juga dengan gurita Gurita melakukan penyamaran atau kamuflase untuk menghindari predatornya Kemudian adaptasi tingkah laku juga ditunjukkan pada cicak Dengan cara autotomi atau cicak akan memutuskan ekornya apabila ia merasa terancam Yang ketiga ada adaptasi morfologi Adaptasi morfologi ini merupakan adaptasi yang mudah dilihat karena berdasarkan bentuk organ tubuh Contohnya yaitu perubahan gigi agar dapat mengunyah makanan ya Baik pada hewan ataupun pada manusia Kemudian yang kedua terjadi pada leher jerapah yang panjang Hal ini digunakan jerapah untuk mengunyah makanannya Nah jadi kita kembali ke soalnya Contoh adaptasi fisiologi yang terdapat pada makhluk hidup Apakah leher jerapah yang panjang? Bukan ya leher jerapah yang panjang Termasuk dari adaptasi morfologi Kemudian B bentuk gigi manusia yang digunakan untuk mengunyah tumbuhan dan hewan Nah ini juga merupakan adaptasi morfologi C bentuk lambung hewan pemamah biak yang disesuaikan untuk mencerna rumput Nah ini adalah jawaban yang tepat Jadi jawaban yang tepat adalah C ya Sedangkan untuk opsi D Pohon-pohon tidak berdaun di musim dingin merupakan contoh dari adaptasi perilaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!